Assalamualaikum, hai semua dalam rangka menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia Di video kali ini saya mau bikin kue tradisional yaitu bikang mawar merah putih Ini juga bisa untuk kalian jadikan sebagai ide lomba saat ada acara 17 Agustus Untuk rasa ini dijamin enak banget, gurih dari santan, lembut gak alot meskipun sudah dingin dan ada sedikit tekstur kenyal Dan juga cocok banget untuk kalian jadikan sebagai ide jualan ataupun isian snack box Nah buat kalian yang penasaran gimana cara buatnya dan apa saja bahannya, simak videonya sampai selesai Tapi sebelum itu jangan lupa untuk di like dan di subscribe ya, terima kasih Langkah pertama siapkan panci untuk merebus santan Tuang 200 ml santan instan Tambahkan setengah sendok teh garam 700 ml air Satu lembar daun pandan yang sudah diikat Lalu kita nyalakan api kompor dan kita aduk-aduk santannya sampai sedikit mendidih Nah ini sudah mulai sedikit mendidih santannya, bisa langsung kita matikan api kompor Langkah selanjutnya siapkan wadah, masukkan 180 gr tepung beras 170 gr tepung terigu 180 gr gula pasir 1 sendok teh vanila bubuk Lalu kita aduk semua bahan kering sampai tercampur rata Kalau sudah rata, sekarang kita tuang santan yang masih panas Kita tuang sedikit demi sedikit secara bertahap seperti ini sambil diaduk cepat Untuk santan, jangan langsung dimasukkan semua Kita tuang sedikit dulu sambil diulen seperti ini Nah ini adunannya sudah rata, sudah licin, halus dan tidak ada yang bergerindil Selanjutnya bisa kita tuang kembali santannya sedikit demi sedikit Nah untuk konsistensi adonannya seperti ini Tidak terlalu kental, juga tidak terlalu cair Ini adunannya sudah saya bagi menjadi dua bagian sama rata Lalu satu bagian saya beri pewarna merah secukupnya Untuk yang satunya, saya tambahkan pemutih kue secukupnya Sekarang kita panaskan cetakannya Untuk cetakan yang saya gunakan berdiameter 7 cm dan dalamnya 3 cm Di bagian bawahnya saya beri alas tebal seperti ini Kalau tidak ada, boleh pakai seng bekas Kita panaskan cetakannya menggunakan api besar, kurang lebih selama 10 menit Setelah kurang lebih 10 menit, ini cetakannya sudah panas Sekarang bisa kita semprot menggunakan air garam Sebelum menuang adonan, pastikan cetakannya sudah benar-benar panas Supaya bikangnya nanti berserat dan tidak gagal Lalu kita tuang adonan putih sepertiga bagian Setelah bagian pinggirannya mulai sedikit berserat Kita tuang adonan merah sepertiganya juga Dan yang terakhir, adonan putih jangan terlalu penuh Supaya nanti kue pikangnya tidak meluber Sekarang kita tunggu sampai kue pikang mawarnya berserat dan matang Nah ini bagian atasnya sudah tidak ada yang basah Ini tandanya sudah matang Sekarang bisa kita matikan api kompor Di sini sudah saya siapkan nampan, tahan panas yang berisi kain basah Lalu kita letakkan cetakan kue pikang di atasnya Pelan-pelan saja karena ini sangat panas Langsung kita tutup supaya uap airnya tidak masuk mengenai kue pikang Kalau uapnya sudah menghilang bisa kita buka tutupnya Untuk mengeluarkan kue pikang dari cetakan Cukup kita congkel saja pakai sendok seperti ini Bisa dilihat ya Kue pikangnya berserat, teksturnya empuk, lentur dan bagian belakangnya juga tidak gosong Setelah kue pikangnya selesai kita keluarkan semua dari cetakan Selanjutnya cetakannya kita panasan kembali Caranya sama seperti yang pertama Untuk cara merekakannya kita siapkan tutup botol Kemudian gelas dan juga sudi kue pikang seperti ini Di sini saya tidak menggunakan sarung tangan Tapi sebelumnya sudah cuci tangan terlebih dahulu Untuk cara merekakannya kita letakkan kue pikang di atas gelas Lalu kita tekan dengan tutup botol di tengahnya Langsung saja kita rekakan seperti ini Bisa juga pakai gunting sesuai selera Hasilnya seperti ini ya, cantik banget Kita lakukan hal yang sama sampai selesai Terima kasih telah menonton! Nah ini dia hasilnya setelah direkakan semua Satu resep ini menghasilkan 14 buah kue pikang mawar merah putih Supaya terlihat lebih cantik Kita beri hiasan bendera merah putih seperti ini Kelihatan cantik banget dan berserat Bagian belakangnya juga tidak gosong Buat kalian yang masih sering gagal bikin kue pikang Di video saya sebelumnya saya sudah sering berikan tips dan triknya Supaya berserat dan berhasil Dan juga anti gagal Jadi kalian harus simak videonya sampai selesai Jangan di skip-skip Supaya jika kalian mempraktekannya Bakalan berhasil dan tidak gagal Untuk rasa ini dijamin enak banget Gurih dari santan Manisnya pas Lembut, tidak alot meskipun sudah dingin Ada sedikit tekstur lentur atau kenyal Oke teman-teman sekian dulu video dari saya Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua Bagi kalian yang belum subscribe Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ya Supaya saya lebih semangat untuk membuat video selanjutnya Sampai jumpa Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati